Satu bus wisata yang mengangkut rombongan siswa taman kanak-kanak asal Blitar, Jawa Timur mengalami kecelakaan akibat remnya bermasalah di Pasuruan, Jawa Timur. Bus kemudian menabrak bus di depannya, lalu oleng menghantam dua rumah warga dan musola hingga terguling. Inilah kebandingan saat bus rombongan wisatawan berisi siswa taman kanak-kanak dan bali murid asal Blitar mengalami kecelakaan di ruas jalan turunan di Desa Watu Agung, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Selasa Sore. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri setelah bus yang terguling mengeluarkan kepulan asap hingga menimbulkan ledakan di pinggir jalan wisata Taman Safari 2 Prigen. Kondisi bus terguling merusak dua rumah penduduk dan musola serta sejumlah sepeda motor yang terparkir. Kecelakaan bermula saat bus rombongan TK Al-Hidayah jati tengah dan kelompok bermain Al-Nasir, Kecamatan, Selopuro, Kabupaten Blitar, hendak menuju perjalanan pulang usai mengikuti staditur di Taman Safari 2 Prigen. Saat di lokasi kejadian, tiba-tiba salah satu bus rombongan belakang melaju kencang dan menabrak bus di depannya. Akibatnya bus rombongan pertama hilang kendali kemudian menabrak dua rumah dan musola lalu terguling. Saat lantas, Polres Pasuruan yang mengolah tempat kejadian perkara menduga. Kecelakaan ini disebabkan karena rembus bermasalah hingga hilang kendali di jalur menurun. Yang mengalami kecelakaan ada dua bus. Sementara pernyataan dari supir yang di nomor dua menyatakan bahwa pada pukul 17.00, tiga bus rombongan meninggalkan Taman Safari. Kemudian di sekitaran 30 menit setelah meninggalkan Taman Safari, supir merasakan rem tidak bisa dikendalikan. Sementara itu seluruh penumpang dievakuasi ke rumah sakit dan puskesmas terdekat. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun sejumlah penumpang terluka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakas Samudera, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!